Raffi Ahmad shock mendengar niat by Muong ngasih uang bulanan Paula Verhoeven Rp 500 ribu per bulan Raffi Ahmad shock sekaligus gram mendengar niat by Muong ngasih uang ke istri Paula Verhoeven sebesar Rp 500 ribu. Bay Muong mengaku sangat sensitif membahas perihal kewaangan. Hal ini diungkapkan secara belak-balakan oleh by Muong di acara siap bos yang tayang di trans tuju, Senin tanggal 13 April 2020 pada awalnya, Raffi Ahmad bertanya soal barang-barang Paula Verhoeven yang dibeli tanpa sepengetahuan Bay Muong. Karena diakui Paula Verhoeven, ia sudah sering diam-diam membeli barang tanpa izin Bay Muong. Tadi dia Paula Verhoeven jujur pas luga ada, sering katanya beli barang tanpa izin, bongkar Raffi Ahmad. Mendengar pengakuan Paula Verhoeven, Bay Muong pun membongkar kronologinya. Waktu itu mau ke Senayan City, gue liat kuping Paula ini kok berlian gede amat ya, gue ampe bengong, bongkar Bay Muong membuat Paula Verhoeven tertawa ngakak. Melihat Paula Verhoeven memakai barang yang tadi ketahuinya, Bay Muong sontak penasaran. Sebelumnya gue ngasih dia hadiah bro, anting kecil berlian, ujar Bay Muong. Tapi yang ini leboh gede dari yang gue kasih, gue ampe mikir perasaan gue gak pernah lihat yang gede gini, tambahnya. Setelah itu, Bay Muong bertanya langsung soal uang yang diperoleh Paula Verhoeven untuk membeli anting tersebut. Akhirnya gue nanya, itu anting dari mana, tanya Bay Muong ke Paula Verhoeven kala itu. Beli sendiri dong, jawab Paula Verhoeven singkat. Bay Muong mengaku Paula Verhoeven memang membeli barang tersebut memakai uang pribadinya bukan uang bulanan. Dia pakai uang sendiri, karena kita kan ada uang bulanan juga, ujar Bay Muong. Ketika menyinggung soal uang bulanan, Nagita Slavina lantas membongkar soal konsultasi Bay Muong kepadanya soal uang bulanan. Ternyata, saat awal menikah dengan Paula Verhoeven, Bay Muong kebingungan memberikan jumlah uang bulanan kepada istrinya. Sehingga, sahabat Rafi Ahmad ini pun bertanya kepada Nagita Slavina. Jadi dulu ceritanya pas mereka awal nikah, si Bay menanyagi, lu dikasih berapa sama Rafi, ungkap Nagita Slavina mengingat cerita Bay Muong. Sekian, jawab Nagita Slavina enggan menyebutkan jumlah nominal uang bulanan. Ketika Nagita Slavina membongkar hal tersebut, Bay Muong merasa menyesal. Bodohnya ngapain gue nanya sama gigi dan keluarga ini mulu ya, kan diomongin terus ya? Ketauan dah sama orang-orang, kata Bay Muong tertawa. Setelah bertanya dan konsultasi dengan Nagita Slavina, tanpa basa-basi Bay Muong pun langsung berikan uang bulanan kepada Paula Verhoeven. Akan tetapi, jumlah nominal uang bulanan dari Bay Muong ini membuat Paula Verhoeven melongo kaget. Gue bercandain Paula, sekian uang bulanannya. Si Paula bilang hah, bongkar Nagita Slavina. Pembongkaran Nagita Slavina ini pun membuat Bay Muong dan Paula Verhoeven tertawa ngakak jadi kamu bilang kamu tuh dikasih tinggi banget, tanya Rafi Ahmad. Gak, aku gak ngomong berapanya, cuman cukuplah, jawab Nagita Slavina. Setelah itu, Nagita Slavina mengaku bahwa dirinya menyebut hanya diberi uang bulanan rep 500 ribu. Bay Muong pun tanpa basa-basi mengikuti saran Nagita Slavina terus si Bay ngomong ke Paula, gue bilang ama puala gue kasih rep 500 ribu per bulan, ungkap Nagita Slavina mengutip kata-kata Bay Muong. Tapi gak rep 500 ribu juga kali, itu seandainya, sanggah Bay Muong. Ternyata, Paula Verhoeven masih tetap bengong dan melongo. Si Paula abis itu cuma bengong doang, imbunya. Rafi Ahmad yang mendengar itu langsung shock. Rafi Ahmad geram jika Bay Muong tega memberikan uang kepada Paula hanya 500 ribu rupiah. Parah lu, 500 ribu, janganlah, ujar Rafi Ahmad. Setelah itu, Nagita mengaku bahwa Rafi V memberikan jatah uang bulanan. Kemudian, Rafi mengaku ia dan Nagita memiliki rekening sendiri-sendiri. Gue sama gigi sendiri-sendiri, tapi sebagai suami gue ngasih gigo, ujar Rafi. Ternyata Bay Muong juga menerapkan pola serupa. Saat ditanya soal keuangan, Bay Muong mengaku sempat berantem dengan Paula. Sub indo by broth3rmax